Seperti inilah kondisi kobaran api saat meluluh lantakan seisi rumah semi panggung milik endang yang berlokasi di kampung Cikiwul, desa Cijulang, Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi. Kebakaran yang terjadi pada Senin pagi ini secara cepat melalap seluruh bangunan rumah yang terbuat dari material yang mudah terbakar hingga sulit untuk dipadamkan. Kobaran api yang terus membesar dalam kurun waktu 2 jam lamanya langsung membumi-hanguskan seluruh bangunan rumah hingga rata dengan tanah. Tak adanya petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi yang datang ke lokasi membuat peristiwa kebakaran ini tak bisa tertangani dengan cepat hingga akhirnya meluluh lantakan seluruh bangunan rumah beserta isinya. Peristiwa kebakaran ini terjadi ketika pemilik rumah sedang menginap di rumah saudaranya. Percikan api yang menjadi penyulut kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik hingga membakar material bangunan yang memang mudah terbakar. Si api itu langsung dari atas, jadi gak bisa tertolong walaupun ada yang barang-barang berharga ada di dalam itu gak bisa tertolong. Itu api memang dari mana tasalnya sebenarnya? Kemungkinan korslet dari listrik. Kalau yang korban dari pihak keluarga bapak ada? Gak ada, alhamdulillah gak ada. Akibat kondisi bangunan rumah yang telah luluh lantah rata dengan tanah, sang pemilik rumah pun kini harus mengungsi ke rumah saudaranya. Lantaran rumah tinggalnya sudah tak bisa dihuni pasca kebakaran. Dari Jampang Tengah, Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan.